Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Joko Warino Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi Yang datang dari para pengunjung Yang meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di komentar Nah langsung saja ya Untuk pertanyaan pertama Ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan Kemarin sudah beberapa sudah saya jawab Ada beberapa lagi yang mungkin dasar dalam bertani sawit Nah coba saya bacakan Bentar ya Oke untuk pertanyaan pertama Dari Yuda Dari Yuda Bang apa bedanya sawit yang warna hijau sama yang warna hitam Apakah laku mas Ya untuk sawit yang warna hijau Yang warna hitam ya Bedanya apa bedanya ya itu dari paretas ya Jadi kalau yang warna hijau itu biasanya Dari paretas Misalkan topas 1 Sriwijaya 1 itu warnanya hijau Kalau warnanya hitam Itu dari paretas yang lain Selain itu bisa dari topas 2 Topas 3 Kemudian dari PPKS Semua warna hitam ya Apakah laku yang warna hijau Yang warna hijau ya Enggak laku ya Karena memang belum matang Kalau matangnya itu kan warnanya Kuning tua ya Ataupun orange Jadi kalau udah orange ya Lakuin namanya juga sawit ya kan Kalau enggak laku Enggak mungkin dibuat paretas-paretas itu Tapi karena biasanya kita Masih awam ya Belum terbiasa dengan Buah-buah yang seperti itu Maka anggapan para petani Itu enggak laku Padahal Itu sama aja ya Dengan Sawit-sawit yang pada umumnya Seperti itu Jadi memang Kebanyakan Kalau kita disini ini Memang sawit-sawit yang warna hitam Terus Masaknya Warna merah Tapi kalau yang warna hijau itu Jarang Jarang kita temukan disini Tapi tetap laku Tetap laku Itu ya mas ya Jadi kalau mau Nanam Paretas serwijaya 1 Ataupun Tadi topas 1 Itu enggak jadi masalah Tetap laku Kemudian Yang kedua Pupuk dasar Pupuk dasar Untuk sawit apa ya Kira-kira yang bagus Pupuk dasar Waktu penanaman pertama ya Penanaman pertama di Lahan Kalau saya Itu menggunakan Kompos Kompos Atau pupuk organik lah Jadi bisa kita letakkan Di dalam lubang tanamnya Lubang tanamnya Kemudian kita campur Dengan tanah sedikit Kemudian baru kita tanam Tanaman kelapa sawitnya Terus sebagai pupuk dasar Kalau menggunakan yang pupuk kimia Juga Bisa ya Tapi jangan terlalu banyak Sedikit saja Karena kalau terlalu banyak Terkena akar Sifat-sifat pupuk kimia itu kan panas ya Bisa membusukkan akar Jadi Bukan tambah subur nanti tanamannya Malah tambah Mati ya Menguning Karena pembusukan akar oleh pupuk kimia tersebut Jadi kalau saya itu Pupuk kandang juga bagus ya Pupuk kandang bagus Yang pasti yang pupuk-pupuk organik itulah Sebagai pupuk dasar Nah kalau untuk pupuk-pupuk yang setelah tanam Sudah tanam Kemudian kita pupuk Nah itu tergantung Kondisi tanahnya Bisa misalkan kondisi tanahnya itu Tanah-tanah gambut Bisa kita berikan pengapuran terlebih dahulu Baru kemudian Kita lakukan pemupukan Seperti itu Bisa orea KCL NPK dan yang lain-lain Ada orang Manggil-manggil Biasalah namanya juga Di kebun Jadi banyak orang-orang pada lewat ya Orang manen sepertinya Oke Itu yang ke Pertanyaan yang ke Dua Oke Kita lanjut Pertanyaan ketiga Terima kasih mas infonya Ya sama-sama ya Semoga bisa Membantu Untuk para petani Sawit di Indonesia Di tempat saya Tidak ada kebun sawit Mas Di daerah Jawa Tengah Kota Kalau di kota Memang tidak ada ya Di Kalau kebun sawit ini kan Kebanyakan Di luar Jawa Di luar pulau Jawa Misalkan di Kalimantan Di pulau Sumatera Hampir semuanya ada Di Sumbar tidak ada ya Di Sumbar Di Riau banyak Di Jambi Kemudian di Palembang Banyak Kalau di Jawa Saya juga kurang tahu ya Dimana ada pergebunan Kelapa sawit Tapi Sepertinya Tidak ada Walaupun ada Tidak terlalu Banyak Karena memang Di sana kan Jumlah penduduknya Itu tinggi ya Sehingga Kebutuhan untuk Lahan untuk Perumahan Yang lain-lain Itu ya Itu tinggi Dan harganya Juga relatif mahal Kalau di Jakarta Saja ya Satu meternya Itu Tanah Itu bisa mencapai 20 jutaan Kalau di sini kan Mainnya per hektare 100 juta Untuk kebun Dan segala macam Tapi kalau di Jawa kan Relatif lebih mahal Dan Sayang juga Kalau dibuat Perkebunan Kelapa sawit Kita punya lahan Luas Kemudian kita buat Perkebunan kelapa sawit Kan mendingan kita buat Mall Misalkan Jadi bisa Menutupi Modal yang kita keluarkan Satu hektare Harganya Berapa Miliar Kemudian kita buat Bisnis Bisa kembali Lebih cepat Dibandingkan Kalau kita Tanam kelapa sawit Kan itu Butuh waktu 3 tahun Untuk baru Menghasilkan Dan hasilnya juga Tidak bisa menutupi Dari Harga Tanah itu sendiri Jadi seperti itu ya Kita harus juga Pandai dalam Hitung-hitungan Apakah Investasi Tanah Yang kita Beli itu Bisa Kembali dengan cepat Atau tidak Tapi kalau Misalkan kita Sudah Punya Uangnya Berlebih-lebih Sudah Sudah banyak kali ya Tidak jadi masalah juga Tapi kalau masalahnya Pas-pasan kan Itu jadi problemnya Kita sudah beli tanah Kemudian Kita tidak ada Dana lagi Untuk diputar Terus kita mau makan apa ya Nah jadi Seperti itulah Sudah dulu lah ya Sudah tiga pertanyaan Nanti kita sambung lagi Ini mau lanjut Ngecek Lahan lagi Mau keliling Ini baru sampai Sebenarnya Baru sampai Duduk Langsung mau keliling Oke Salam Pandan Berduri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Petani sawit Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati